Intro Halo selamat malam pemirsa, News Malam kembali hadir untuk menemani istirahat Anda. Selain tiga informasi utama tadi, selama 45 menit ke depan, tim redaksi kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik dari dalam dan luar negeri. Saya Ayu Purama, inilah News Malam selengkapnya. Ya pemirsa kita awali News Malam terkait hilangnya pesawat Rigana Air di Papua. Pemirsa keberadaan hilangnya pesawat Rigana Air yang mengangkut 54 orang penumpang termasuk kru pesawat sudah ditemukan di distrik Oktape. Beberapa saat lalu, Kementerian Perhubungan memberikan keterangan resmi kepada media. Dan berikut keterangan dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Halo Menteri, memberikan waktu kepada saya untuk memberikan keterangan malam ini. Bahwa pada tanggal 16 Agustus hari Minggu, telah terjadi lost contact pesawat Trigana Air yang berangkat dari Bandara Sentani menuju Bandara Oksibil di Papua. Pemirsa, kejentitas pesawat nomor rekonstrasi PKIRN, nomor penerbangan IL-257, rute Jayapura-Oksibil. Pesawat take-off dari Bandara Sentani, pukul 14.22 local time, estimate time arrival Oksibil pada 15.04 local time. Pada pukul 14.55 local time, pesawat Trigana Air PKIRN mengadakan kontak terakhir dengan tower Oksibil. Pada pukul 15.00 local time, tower Bandara Oksibil melakukan kontak dengan pesawat, namun tidak ada jawaban. Tawa tersebut membawa penumpang sebanyak 49 orang, terdiri dari 44 orang dewasa, Tiga orang anak, dan dua orang bayi. Teru lima orang, terdiri dari Captain Hasanuddin, Flight Officer, Ariadin F, Flight Attendant IKN, dan PTA, Engineer Mario. Menurut informasi, pada malam hari ini, pesawat Trigana Air yang hilang kontak sudah ditemukan di Kem 3 Distrik Okpap, Kabupaten Pekundangan Pintang. Informasi dari masyarakat menyatakan bahwa pesawat menabrak gunung tangok di Gunungan Pintang. Betul terkait dengan ditemukannya pesawat masih dalam penelusuran. Nomor telepon Crisis Center Trigana di Oksibil, yaitu 081399-200567, nama saudara Sulhaidir. Sulhaidir, nomor teleponnya, 0813-992, 00567 Demikian sementara Keterangan yang bisa saya sampaikan Untuk krisis center di Jayapura Yaitu di Bandara Sentani Nomor telepon 0812 4806095 Dengan saudara Mak Murwantoro Saya ulangi Krisis center di Jayapura Di Bandara Sentani Dapat dihubungi pada nomor telepon 0812 4806095 Untuk krisis center di kantor pusat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!